Bang Ege yang kemudian juga menjadi pertanyaan, kalau akhir-akhir waktu kemarin itu kan sempat kita dibuat bertanya apakah ada perbedaan suara di dalam tubuh PDIP ketika Jokowi terlihat begitu mengendorse Prabowo Subianto kemudian sikapnya juga terhadap Ganjar Pranowo, hari inikah juga dimanfaatkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan untuk kemudian menangkis isu-isu tersebut bahwa PDI begitu solid? Saya rasa Bapak Joko Widodo ya walaupun ini bukan sesuatu yang lubrah dalam ilmu komunikasi politik dimana seakan-akan calon petahana itu ikut mengurus siapa yang akan menjadi penggantinya ya karena biasanya menunggu sesudah dideklarasikan oleh partainya baru dia nanti pada masa kampanye ikut berkampanye ke seluruh wilayah misalnya di Amerika ataupun di Indonesia tapi memang kita lihat Bapak Joko Widodo itu akrab dan seperti secara adil ya mendorong berteman dengan bahkan sempat tiga hari perjalanan itu ya ke Bumen terus kemudian ke daerah lain baru ke Papua misalnya tapi belakangan yang kita dengar kan memang sebetulnya ada dalam tanda petik semacam sebuah keretakan lah ya tapi karena sudah berlalu bolehlah kita sebut keretakan gitu atau katakanlah perbedaan sikap terhadap partisipasi timnas Israel pada Piala Dunia gitu nah hal itu kemudian jangan-jangan justru semakin memperkuat untuk dua hal sekaligus hal yang pertama memperkuat keputusan ideologis dari Ibu Ketua Umum tapi pada bagian yang kedua juga ingin memperkuat kalaupun sempat terjadi keretakan ya sudah jadi Ibu Ketua Umum dengan seluruh jajaran PDIP mengatakan kepada Bapak Joko Widodo yang kita tahu Bu Anudin ya dan para pemirsa kan sejak dari di peristiwa Magelang ya bersama-sama dengan Projo itu kan sudah secara tidak langsung juga mengatakan calon yang kita pilih itu menurut saya salah bicara ya kita itu ya harusnya kan calon yang kalian pilih ada di sini gitu tapi ketika menyebut kata kita kan presidennya ikut info berarti yang ingin saya katakan memang dari dulu juga Pak Jokowi itu ada semacam keinginan besar bahwa selanjutnya salah satu kader terbaik BDI Perjuangan antara lain yang mungkin hadir di Magelang pada 21 Mei kalau saya tidak salah yaitu muncul jadi dalam hal ini poin kedua saya adalah ini digunakan justru untuk mempersatukan keretakan yang pernah muncul dengan mendeklarasikan sama-sama tapi saya tidak tahu persis apakah walaupun pernah juga jadi kebiasaan barangkali ya Bang Chief Burhanuddin tadi apakah istana boleh dipakai untuk itu misalnya terima kasih